Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel serangga Dimana kita bisa melihat sudut pandang yang berbeda Sudut pandang para serangga Di episode kali ini kita akan membahas Arilus Christatus Kuturoda Arilus Christatus, juga dikenal sebagai Kuturoda Amerika Utara Adalah spesies kutu pembunuh besar dalam keluarga Reduvidae Dan satu-satunya spesies Kuturoda yang ditemukan di Amerika Serikat Karena mereka lebih banyak ditemukan di daerah Asia Mengapa mereka dinamakan Kuturoda? Mereka dinamakan Kuturoda karena mereka memiliki pelindung pada bagian tubuh mereka yang berbentuk seperti roda gerigi Serangga ini adalah salah satu jenis serangga terbesar di Amerika Utara Untuk membedakan jenis kelamin pada serangga ini cukup mudah Karena pejantan biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil daripada ukuran betina Arilus Christatus tergolong karnivora Lalu untuk makanannya sendiri ia cenderung memangsa ulat dan kumbang Untuk lebih jelasnya biasanya Arilus Christatus memakan kumbang Jepang Cacing kubis, kepik oranye, ulat tenda dan kumbang kacang Cara makan mereka cukup unik yaitu dengan cara menusukan mocong mereka ke tubuh mangsa Lalu menyuntikkan cairan ludah yang dapat melarutkan jaringan-jaringan otot bahkan tubuh mangsanya Berikut taksonomi dari Kuturoda Kuturoda aktif di siang hari, tetapi seringkali juga terlibat dengan predator di malam hari Husunya di area yang diterangi oleh lampu Karena sebagian besar mangsanku roda adalah hama Maka Kuturoda dianggap menguntungkan bagi para petani Kuturoda temsuk serangga yang pemalu Karena ia sering bersembunyi dengan cara berkamuflase dengan lingkungannya hidup Kuturoda bisa dijumpai pada tanaman bunga matahari Golden rose, kapas, batang pohon belalang Berbagai buah rumpuh pohon seperti padi, gandum, sorghum Juga tak sering dijumai pada tanaman bersemak Mereka bisa terbang, meski hanya sebentar Tetapi cukup sebagai media pertahanan diri untuk kabur dari ancaman pemangsa Kuturoda dewasa berwarna abu-abu hingga abu-abu kecoklatan dan hitam Segera setelah berganti kulit Tetapi nimfak yang belum memiliki struktur berbentuk roda Memiliki perut berwarna merah cerah atau jingga Itu dijelaskan pada 1763 oleh Carl Linas Sumber HTTPS.2-garismiring-en.wikipedia.org-wiki-garismiring-arilus-garis bawah-kristatus Sekian penjelasan tentang serangga pada episode kali ini Meski banyak kekurangan perihal informasi dalam video ini harap di malam ini Karena sangat sulit untuk menemukan informasi sebetar serangga Apalagi secara satu persatu Bila teman-teman punya informasi terkait serangga Khususnya jenis ini Mulai ditulis di kolom komentar Informasi dari teman-teman sangat membantu saya untuk melangkapi kekurangan informasi yang saya miliki Serta nantinya akan saya masukkan dalam deskripsi Juga sebagai panduan untuk video selanjutnya Jangan sungguh untuk memberikan komentar Baik itu berupa kritik atau saran akan sangat saya nantikan Jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya Serta nyalakan tombol notifikasinya Agar tidak kehilangan informasi Serta video terbaru dari channel serangga ini Untuk kalian yang suka Boleh juga share link video ini Di media sosial kalian Agar Sanak saudara, teman, keramat kalian bisa menonton video ini Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat Sekian dan terima kasih Salam Dunia Serangga Terima kasih telah menonton video ini